Selamat datang di channel Teropong Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi menarik dari kami. Banten juga memiliki kekayaan alam yang memiliki potensi wisata yang sangat menarik untuk dieksplorasi. Salah satunya dengan banyaknya air terjun yang sudah ditemukan di Banten. Di Banten sendiri memiliki dua air terjun bernama Curug Putri tepatnya yaitu Curug Putri Tahura di Carita dan Curug Putri di Pulau Sari. Kedua air terjun ini menawarkan pemandangan alam yang sangat mempesona. Curug Putri Pulau Sari merupakan salah satu air terjun yang letaknya ada di lareng Gunung Pulau Sari. Gunung Pulau Sari sendiri memiliki ketinggian sekitar 1300 mdpl. Sehingga suasana di lokasi ini masih sangat asri dan sejuk. Air terjun ini sendiri memiliki ketinggian sekitar 10 mdm dengan dendit air yang cukup deras. Lokasinya dikelilingi oleh pepohonan yang hijau rimbun membuat suasana di tempat ini semakin eksotis dan alami. Jika jalur menuju Curug Putri Tahura harus menyusuri aliran sungainya. Curug Putri Pulau Sari memiliki trek darat yang cukup menantan. Untuk mencapai titik air terjunnya pengunjung harus trekking melewati jalur pendakian ke Gunung Pulau Sari yang cukup curam. Bagi yang menyukai kegiatan bertualang di alam maka objek wisata ini sangat pas untuk dikunjungi. Suasana yang masih sangat alami akan membuat pikiran kembali segar. Pengunjung juga bisa berenang di bawah air terjunnya langsung. Curug Putri Pulau Sari ini terletak di Desa Cilentung, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Jaraknya sekitar 22 km dari pusat kota Pandeglang atau sekitar 30 menit perjalanan. Karena lokasinya berada di jalur pendakian sehingga lokasi wisata ini masih minim fasilitas. Oleh karena itu kelestarian alamnya masih sangat alami. Untuk menikmati suasana alam di Curug Putri Pulau Sari ini, wisatawan tidak perlu membayar tiket masuk alias gratis. Dengan biaya yang gratis inilah wisatawan diharapkan dapat menjaga dan melestarikan alam yang ada di sekitar Curug Putri ini. Kawasan wisata ini buka setiap hari dari mulai pukul 6 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Namun karena jalur trekking yang sulit datanglah saat hari masih cerah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi pada video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk terus mendapatkan informasi menarik dari teropong dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.